Pemirsa Gobernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirimkan dan melepas puluhan relawan ke Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah melalui Bandara Hussein, Sastra Negara Bandung, Kamis Pagi. Selain itu, Emil mengirimkan bantuan makanan, obat, serta uang anggaran Pemprov Jabar sebesar 2 miliar rupiah. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban korban gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu. 70 relawan yang tergabung dalam BPBD, PMI, dan mahasiswa dikirimkan dan dilepas Gobernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandara Hussein, Sastra Negara Bandung, Kamis Pagi. Gabungan relawan ini nantinya dibagi ke beberapa tugas, seperti evakuasi dan mencari korban, memasak di dapur umum, serta memberikan trauma healing kepada sejumlah anak korban gempa. Selain mengirimkan relawan, Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun mengirimkan sejumlah makanan, obat, serta uang anggaran Pemprov Jabar sebesar 2 miliar rupiah. Sementara itu, satu dari puluhan relawan yang dikirim merupakan perempuan. Dirinya akan membantu para korban selama 2 minggu dengan membantu memasak di dapur umum. Ya, kerjasama antara kami, Pemprov, dengan Dan Lanut, luar biasa Pak Kolonel. Kita mengirim 70 tim terbaik dari Jawa Barat, karena laporan dari lapangan, kekurangan orang-orang profesional. Logistik juga yang sangat banyak, bahkan dari Pak Presiden masih banyak tertumpuk, menandakan kebutuhan orang-orang profesional. Kami kirim 70 orang dari berbagai keahlian, dari ahli rescue, ahli psikologis, dan lain-lain. Termasuk dari Basnas juga, ada sumbangan pendahuluan kepada institusi yang sama di Sulawesi Tengah. Nanti menyusul bantuan Pemprov Jawa Barat secara cash juga, hanya kita belum tahu karena kondisi masih belum clear. Juga nanti hasil donasi netizen yang saya galang, baru 4 hari sudah 1 miliar, pada targetnya 1 miliar ya. Jadi target ada 20-an yang saya kira seperti biasa akan melebihi target. Nah, mudah-mudahan ini adalah tanda cinta kami kepada warga Sulawesi Tengah. Karena mereka sedang berkendala oleh bencana, oleh tragedi, kita dukung apapun yang ada di Jawa Barat untuk kita harapkan bisa dikirim untuk mengurangi masalah di sana. Warga Jawa Barat juga yang belum tetap umum, jadi saya di sana ingin membantu saudara-saudara yang belum tetap selama warganya. Kebetulan saya di sana juga menjadi yang di dapur umum. Jadi kami memfasilitasi penggunaan untuk teman-teman yang ada di Tengah. Diharapkan kiriman bantuan dari Pemprov Jabar ini dapat membantu meringankan beban korban gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Jawa Barat! Yona Kuniawan, Bandung TV